selamat menikmati dan disini termasuk ayam hainan itu adalah makanan yang bila ada acara atau hari-hari-hari raya hari jina atau makan-makan sama keluarga, ini andalan ayam hainan dan sama ngautin juga ayam asin sebagai andalan masakan pertama disini nah ini dia ayam hainannya ini makanan enak banget dan empuk banget jadi resep andalan di keluarga saya ini dan sewaktu saya lagi bikin itu langsung mereka tertarik dengan apa yang saya masak dan ini setiap saya ada acara atau ada makan-makan keluarga atau kumpul-kumpul keluarga atau ada acara ulang tahun atau apa gitu nah ini dia jadi andalan juga sebagai seperti kayak ngautin ngolai gitu ya yuk kita simak nah ini dia cara masaknya gimana tadi saya sudah beli ayam yang masih fresh gitu dari supermarket dan ini sekarang saya mau cuci bersih dan disitu juga saya sudah siapkan garam setengah mangkok gak semua saya taburkan ya cukup kira-kira dua genggam gitu di atas sama bawah dan dalamnya juga nah setelah itu saya diamkan beberapa jam mungkin dua jam atau tiga jam gitu boleh semalaman juga ya tapi jangan kebanyakan untuk ngasih garamnya ya untuk taburannya di badan ayam itu nah disitu nanti karena ini waktunya gak cukup lama saya cuman simpan di kulkas sekitar dua jam gitu lalu nanti saya masak nah disini saya sudah siapkan air secukupnya kemudian dua biji cabai sisa garam tadi yang setengah mangkok saya tuangkan satu setar anis merica utuh secukupnya tiga iris jahe dua geprek bawang putih secukupnya kunyit pupuk gak pakai juga gak apa-apa tapi saya lebih suka pakai kemudian sudah saya tutup lalu saya didihkan setelah air mendidih saya masukkan ayam tadi nah disini saya akan masak selama 20 menit kemudian nanti setelah 20 menit itu akan saya tutup gak usah dibuka ya biarkan sekitar 20 menit juga nah hari ini saya mau memberikan atau menginformasikan bagaimana caranya tutorial tutorialnya memotong ayam hainan dengan pakai gunting halo kita lanjutkan lagi bagaimana caranya untuk memotong ayamnya dengan cara pakai gunting yang pertama-tama kita gunakan yaitu awalnya adalah kakinya atau cekernya dulu dipotongnya kemudian lanjut ke bagian kepala dan leher setelah itu kita lanjut lagi ke bagian sayapnya menggunakan guntingnya yang harus guntingnya benar-benar tajam ya bun lalu setelah bagian sayapnya sudah dipotong kita lanjut ke bagian pahanya dan kita akan potong bagaimana cara memotongnya bisa lihat langsung di videonya lalu setelah dari pahanya kita ke bagian bawah paha ketemu dadah nanti jadinya ke bagian punggungnya dulu nah kanan dan kiri ketemu depan dan belakang nanti ini atas bahannya lanjut nanti ke bagian punggungnya usahakan untuk ayamnya itu benar-benar dingin agar tidak rusak kulitnya itu bagian kulitnya tidak rusak dan agar bagian kulitnya itu tetap cantik untuk memotongnya jangan waktu panas-panas baru dipotong karena nanti kulitnya akan mengelupas jadi untuk memotongnya itu harus benar-benar sudah dingin setelah itu kita potong bagi dua bagi dua dan tata rapi dipiring saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah hadir dalam konten atau video saya saya ucapkan banyak terima kasih yang baru datang saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau menonton dan jangan lupa ya untuk like komen subscribe dan sharing agar pawan soa ingat bersemangat untuk mengupload atau memposting video-video selanjutnya dan jangan lupa nyalakan loncengnya setelah kita sudah tata rapi nanti kita bisa bikin sausnya yang dari jahe nah ini hasilnya bunda sangat cantik kan selamat mencoba untuk ayam hainan ini saya selalu memasaknya kalau kalau ada acara-acara tertentu atau hari raya apa gitu ya di Hongkong sini dan inilah hidangan-hidangan yang selama saya kerja di Hongkong dan masih ada beberapa lagi di dapur belum saya keluarkan untuk resep ayam hainan atau ngautin dan sebagainya bisa di cek di video-video sama teman-teman bisa di cek di sana atau bisa atau cepat saya juga bernama pawamsaimun atau instagram saya bernama pawamsaimun atau wall facebook saya bernama pawamsaimun yang seman datang